Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggapan umum maupun Anggapan para ahli mengenai bangunan suci Yang kita sebut candi Sebagai makam Tampaknya kemungkinan besar Dilontarkan oleh raffles Jadi raffles menyatakan bahwa Bangunan suci candi itu Tidak ada bedanya dengan cungkup Yaitu tentang tempat pemakaman Para raja pada masa Jawa Kuna itu Karena berdasarkan laporan wardenar Itu seorang ahli pada zaman Belanda Itu pada tahun 1815 Dia diperintah oleh raffles untuk melakukan Ya katakanlah penelitian mengenai Apa sebenarnya bangunan candi itu Jadi raffles ini berdasarkan laporan dari wardenar Menunjukkan bahwa Dia menemukan sebuah peti Ya di Jolotundo Ya di petirtaan Jolotundo Di situ ada sebuah Apa kotak batu Yang ditutup dengan Ya tutup yang cukup runcing Seperti bunga Padma Dan di dalamnya setelah dibuka Ada sembilan kotak Ada yang mengatakan Kotak itu disebut kotak nawasanga Ya karena Di situ jumlahnya ada sembilan kotak Nah di dalam sembilan kotak itu Terdapat Abu Ya hasil Pembakaran Dan juga tulang-tulang Sisa-sisa Pembakaran Nah Jadi berdasarkan itu Kemudian Raffles mengambil kesimpulan Bahwa Candi memang Berfungsi Seperti makam Atau bisa dikatakan Sama dengan Cungkup Nah ternyata bahwa Laporan wardenar ini Tidak bisa kita temukan Dalam karyanya Yang berjudul History of Java Ya karena Rupa-rupanya Direncanakan Untuk terbit pada Buku yang kedua Ya meskipun Buku yang kedua Akhirnya juga Tidak pernah terbit Dalam sejarah Nah Dari pendapat itu Menunjukkan bahwa Rafles ya Mungkin ini termasuk Pendapat yang paling awal Mengenai Candi Bahwa Candi adalah Anggapan Atau dianggap Sebagai Bangunan makam Memang Telah Kata-kata Berada pada setiap Pikiran Manusia Jawa Jadi ketika Kita Berada pada Sebuah desa yang Terpencil Kemudian Kita Mencari suatu Bangunan suci Yang disebut Candi Ternyata Mereka Kebanyakan Menunjuk Kepada suatu Makam Kunoa Yang ada Di desa itu Dan rupa-rupanya Ya Di Jawa Tengah Pun Masyarakat Juga sering Menganggap Terutama di Perdesahan Bahwa Candi itu Adalah Bangunan Makam Meskipun Ya Orang Jawa Tengah Tidak Meyakini Hal itu Karena Karena Ketika Seseorang Mencari Kekuatan Gaib Pada suatu Makam Itu Ternyata Di Jawa Tengah Kurang Dilakukan Jadi Gerakan Prasalya Dimana Orang Sedang Mencari Kekuatan Gaib Itu Harus Mengkirikan Candi Tetapi Di Jawa Tengah Justru Yang terjadi Adalah Masyarakat Cenderung Mengkanankan Candi Jadi Gerakannya Kalau di Jawa Timur Prasabia Maka Di Jawa Tengah Adalah Pradaksina Jadi Memang Berbeda Tetapi Rupa-rupanya Penduduk Di Pedesaan Itu Juga Mempunyai Pemikiran Yang Sama Seperti Yang ada Di Jawa Timur Nah Sehingga Ada Semacam Kesesatan Yang Terus Menerus Sehingga Sukmono Sebagai Ahli Atau Seorang Arkeolog Indonesia Mencoba Membuka Sesuatu Yang sesat Itu Jadi Beliau Mencoba Untuk Membuktikan Bahwa Candi Itu Bukan Bangunan Pemakaman Tetapi Adalah Bangunan Tempat Suci Dan Itulah Sesungguhnya Yang Benar Nah Jadi Sukmono Kemudian Melakukan Pelitian Disertasi Mengenai Candi Arti Dan Fungsinya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh